Intro Inilah penampakan Kota Khana di Lebanon Selatan Usai dipompadir serangan udara Israel Serangan terbaru Israel di kota ini Mengakibatkan kematian sedikitnya 15 orang Mengingatkan pada tragedi serupa di masa lalu Sebuah video yang dirilis oleh AP Pada Rabu 16 Oktober 2024 Menunjukkan bangunan-bangunan di kota Khana Hancur berkeping-keping Pertahanan sipil Lebanon melaporkan 15 jenazah ditemukan Di balik reruntuhan Dan upaya penyelamatan warga sipil Masih terus dilakukan Hingga kini belum ada komentar Dari militer Israel Mengenai serangan pada selasa 15 Oktober 2024 Malam tersebut Kota Khana dikenal sebagai lokasi dengan sejarah panjang Terkait serangan yang menewaskan warga sipil Pada tahun 1996 Serangan artileri Israel di kompleks PBB di Khana Menewaskan lebih dari 100 orang Yang sedang mengungsi Dan melukai banyak warga lainnya Dan 4 pasukan penjaga perdamaian PBB Sementara selama perang 2006 Serangan terhadap bangunan tempat tinggal Mengakibatkan hampir 30 kematian Termasuk anak-anak Dispulau mulai melancarkan serangan roket ke Israel Sejak 8 Oktober Sebagai solidaritas dengan kelompok Hamas Di Gaza Menyusul serangan mendadak kelompok Palestina itu Ke Israel Utara Konflik di perbatasan Israel-Lebanon Telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir Mengakibatkan sekitar 2.300 orang tewas Akibat serangan Israel Sejak Oktober Dan sekitar 1,2 juta warga mengungsi Sementara serangan roket Hispullah di Israel Membuat sekitar 60.000 orang mengungsi Dan hampir 60 orang tewas Dengan separuh diantaranya adalah tentara Terima kasih telah menonton!